Halo guys welcome back to my channel nah di video kali ini gua bakal cuma nge-share GTA car x-street style lagi yang versi ringan atau yang versi lightnya cuy yang full size itu enggak nyampe 1 gigaan cuy kenapa gua buat soalnya kemarin pada komentar Bang Bang buatin yang support Android 11 dong Bang buatin yang support RAM 2GB ke bawah Bang dan disini gua udah buatin ya tapi GTA nya disini tuh cuman buat GTA offline only dan GTA ini tuh bisa main maka OBB bisa enggak cuy nah maksudnya tuh gimana kalau misalnya kalian maka OBB itu GTA ini bakal support kayak misi-misi gitu dan kalau misalnya kalian main langsung aja juga boleh cuy kalian tinggal rename terus tempel ke Android udah kalian tinggal mainin dan kalau kalian misalnya nemu bug atau masih ngalamin FC gua enggak tahu lagi coy kalian coba komentar di bawah ya kalau misalnya gua tahu cara fixnya gua bakal balas cuy nah di versi lightnya ini gua enggak masangin skybox ya sengaja supaya lebih ringan cuy enggak kayak kemarin soalnya di modpack yang heightnya itu gua pake skybox cuy dan di bagian reteksture ama besor masih sama aja cuy gua masih pakai reteksture JAWA dan besor 5 star yang 2019 cuy nah sebenarnya disini kalau misalnya gua enggak pakai reteksture ukuran downloadnya itu cuman 200 MB an coy tapi disini gua pasangin reteksture ya enggak jadi ukuran downloadnya 300 MB an lebih coy nah di bagian handlingnya sendiri disini tuh ada dua handlingnya yaitu handling normal ama handling drift smooth coy nah di bagian handling driftnya itu bakal ngebug ya di bagian kayak suara burn outnya gitu coy dan handling driftnya juga bisa dipakai kayak montek di udara atau muter-muter di udara cuy apa sih namanya kayak freestyle gitu lah ya oh iya gua saranin kalian buat pakai aplikasi yang gua udah sediain di bawah itu udah support Android 11 coy dan untuk Android 12 gua enggak tahu sih kalian bisa cari sendiri untuk aplikasi yang support Android 12 coy soalnya gua enggak tahu dan enggak punya gitu nah disini untuk settingan grafiknya kalau kalian mau kayak yang di video ini kayak ada kabut-kabutnya gitu kalian tinggal ikutin settingan gameplay atau settingan grafik yang gua bakal kasih coy dan juga bisa di video ini nah disini untuk mappingan la petrol yang kemarin gua udah copotin karena katanya sih ada OS yang nggak support gitu jadi gua cepet aja coy untuk mappingannya nggak tahu juga sih sebenarnya itu cuma mappingan ringan gitu katanya kalau luat game ada bug dan lain-lain gitu jadi ngeganggu itu gameplay mereka jadi gua copotin aja coy di versi lightnya gini ya Nah di bagian skin disini gue cuma nambahin dua doang soalnya ini versi light coy terus harus support Android 11 jadi potnya itu enggak bisa sembarang gitu kalau dipasang ya Hai nah disini juga ada mod animus misalnya kalian pasti udah tahu lah ya ini buat apa ini tuh buat kayak screenshot-screenshot manja coy dan untuk cara pakainya kalian pasti sudah tahu yo 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 Hai nah untuk motkarnya sendiri disini itu enggak ada yang dia bukan enggak ada sih sebenarnya paling tinggi itu 10mb cuy kayak mod skyline yang Paul Walker itu dvf-nya itu cuman 10mbnya soalnya gua udah lepas engine nya jadi sudah support Android 11 coy dan untuk mod mod selebihnya itu paling tinggi kayak 8mbn lah sama 7mbn jadi untuk motkarnya juga ada sekitar 20-an mungkin gua juga ada lewatin beberapa coy Hai nah buat yang nanya kok Bang jalannya sepi kotanya sepi di sini tuh gua pakai populasi no patch atau no NPC coy untuk cara fixnya atau kalian mau ada warganya lagi atau kotanya nggak sepi kalian tinggal pasang yang gua udah sediain di pin komentar cuy untuk cara pasangnya di sini gua bakal coba jelasin soalnya banyak dari kalian enggak tahu cuy cara buat masang GTA dari gua dan enggak tahu apa itu renom jadi kita langsung aja ke tutorialnya cuy nah oke cuy jadi disini cara pasang itu sebenarnya gampang banget sih kalian aja enggak tahu gitu nah disini tuh kalian tinggal cari file textdb terus rename ke 4 file ini cuy nah yang harus kalian rename itu yang kayak ada tulisan dxt nya gitu ya yang di tiga file gini cuy ingat eh yang tiga eh yang empat ini doang ya yang lain nggak usah diganggu cuy nah kayak di GTA 3 ini kalian juga ganti di bagian dxt nya gitu cuy sesuai dengan GPU HP kalian ya di mobile file juga terus di txt juga cuy yang ini ya kalau txt yang ini nah untuk cara fix atau cara pasang supaya kotanya nggak sepi itu cuman kayak pasang handling drift doang sih kayak kalian misalnya sini contohnya gua pasang handling driftnya cuy nah disini kalian pindahin ke data terus kalian tinggal tempel cuy nah kalau kalau ada tampilan gini kalian tinggal ganti ya begitupun dengan cara fix kota sepi ya Nah kalau udah misalnya kalian pasangin yang fix yang dua ini misalnya kalau kalian pengen kotanya nggak sepi ama maka handling drift Nah kalau kalian udah pasang yang dua ini ya kalian tinggal pindahin yang ini cuy kalian tinggal potong terus ke Android terus data lalu kalian tempel disini cuy dan usahakan enggak ada file GTA lain sebelum-sebelumnya cuy kalau ada kalian tinggal hapus terus tempel cuy nah semoga kalian mengerti layak untuk cara rename ama cara pasangnya cuy itu sebenarnya caranya simpel banget ya tinggal ganti di bagian DXnya doang coy Nah untuk videonya juga sampai sini aja Semoga kalian mengerti dengan tutorial singkat dari gua jangan lupa jaga kesehatan kalian baik-baik Mohon